Intro Dalam rangka menanggulangi bencana alam dan mengurangi efek dari global warming, Kapolda Metro Jaya bekerja sama dengan Kapolres Metro Jakarta Utara, Pangdam Jaya dan Wali Kota Jakarta Utara, melakukan penanaman seribu pohon dan menebar 2.000 benih ikan di Taman Hutan Kota Kemayoran, Jakarta Utara. Kegiatan yang bertajuk Polri Peduli Penghijauan ini turut menggayat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pun jenis pohon yang ditanam antara lain, mahoni, meranti, jati, dan beberapa pohon konsumsi seperti jambu dan sirsak. Kapolda Metro Jaya Irjen Polnana Sujana mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanam pohon yang kelak akan dirasakan manfaatnya di masyarakat. Ini PNG, kemudian Pemda, kemudian Polri, yang mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Ini harapan kita. Bisa di halaman, tidak bisa dipopori oleh misalnya Pak Lura ataupun Kepala Desa, kemudian ada lahan-lahan yang kosong, itu lebih baik kita tanamin. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budiher di Susianto, dalam sambutannya mengatakan, Polri turut berpartisipasi dalam menghidupkan ekosistem yang ada di taman hutan kota Kemayoran ini. Kita hari ini akan menanam seribu pohon yang terdiri dari pohon gambu, sirsak, Matoa, Mahoni, Jati, dan lain sebagainya, di mana pohon ini merupakan sumbangan atau bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan. Kami sangat berterima kasih dengan teman-teman dari Kementerian LH atas bantuan. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.